Piala Asia U23 kontroversial, kartu merah Ifar Jenner penuh perdebatan. Ifar Jenner secara kontroversial diusir Walshid setelah menerima kartu kuning kedua di laga Piala Asia U23 melawan tim Nas Katar. Kartu pertama didapat pada babak pertama, tepatnya di menit ke-14. Sedangkan yang kedua terjadi pada menit ke-46. Dari tayangan ulang, sebenarnya terlihat Ifar Jenner tidak melakukan tackle yang keras. Namun, Walshid menganggap sang pemain menginjak kaki lawan. Menariknya, ketika Ifar Jenner di kartu merah, Walshid enggan melakukan pengecegan VAR dan langsung memberikan keputusan. Sedangkan pelanggaran keras Sayu Faden Fadilala terhadap Witan Sulaiman hanya berbuah kartu kuning, walau sang Walshid mulainya sudah memegang kartu merah. Walshid juga memberikan beragam komentar. Banyak dari mereka yang menilai Walshid berat sebelah, terutama mengenai kartu merah Ifar Jenner yang masih bisa diperdebatkan. Netizen serbu IG Nasrullo Kabirov dan Federasi Sepak Bola Tajikistan. Netizen menyerbu akun Instagram Walshid Nasrullo Kabirov setelah merugikan tim Nas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Selain itu, warganya juga melampiaskan kekesalan terhadap akun Instagram Federasi Sepak Bola Tajikistan. Ada dua akun Nasrullo Kabirov yakni adnasrullo__ref dan adnasrullo__ref__tj. Akun yang terakhir dalam posisi gembokan alias di privat sehingga tidak bisa diketahui. Nasrullo Kabirov membuat keputusan kontroversial ketika mengusir gelandang tim Nas Indonesia U23 Ifar Jenner ketika melawan tim Nas Qatar U23 dalam partai pertama grup A Piala Asia U23 di Jasim bin Hamad Sadium. Padahal dari tayangan ulang, Ifar Jenner minim kontak dengan Seyfilden Hasan Fadlala. Pemain asal Jong Utra itu digancar kartu kuning kedua setelah menerima yang pertama pada menit ke-14. Selain itu, Nasrullo Kabirov juga hanya memberikan kartu kuning kepada Seyfilden Hasan Fadlala setelah melakukan pelanggaran keras terhadap winger tim Nas Indonesia U23, Witan Sulaiman. Pelati Qatar U23 sebut tim bekerja keras untuk bungkam tim Nas Indonesia U23. Tim Nas Qatar U23 berhasil membungkam tim Nas Indonesia U23 pada laga perdana grup A Yala Asia U23 2024. Pelati Qatar Ilidio Fali menyebut timnya bekerja keras untuk mengalahkan tim Garuda Muda menjalani pertandingan di Jasim bin Hamad Sadium, Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Nas Qatar U23 mendapat perlawanan sengit dari tim Nas Indonesia U23. Qatar mencatatkan 43 persen penguasaan bola berbanding 57 persen milik tim Garuda Muda. Selain itu, Qatar U23 memperoleh 5 peluang bagus dari 9 tembakan. Di sisi lain, tim Nas Indonesia U23 melepaskan 10 tembakan yang dua diantaranya mengarah ke gawang. Setelah berjuang keras, Qatar U23 akhirnya mampu mengalahkan tim Garuda Muda, 2 gol dan 4 balas. Sepasang gol tim Nas Qatar U23 diserankan Khalid Ali Sabah pada menit ke-45 plus 1 dari titik putih dan Ahmed Al Rawi pada menit ke-54 lewat eksekusi tendangan bebas. Keberhasilan Qatar merah kemenangan tak lepas dari dua kartu merah yang diterima dua pemain tim Nas Indonesia U23. Kedua pemain itu adalah Ifar Jenner pada menit ke-46 dan Ramadan Sananta pada menit ke-90 plus 6. FIFA cantumkan Rizky Rido sebagai player to watch di Piala Asia U23. FIFA mencantumkan kapten tim Nas Indonesia U23 Rizky Rido sebagai player to watch atau pemain yang perlu diperhatikan di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Rizky Rido bersanding dengan tiga pemain lainnya yang juga masuk player to watch di Piala Asia U23 versi FIFA. Ketikanya adalah Kuryu Matsuki dari tim Nas Jepang U23, Abdullah Radif dari tim Nas Arab Saudi U23, dan Harib Abdallah dari tim Nas Uni Emirat Arab UAE U23. FIFA juga memuji Rizky Rido. Pek asal Porsija Jakarta itu disebutkan terlahir sebagai pemimpin merujuk dari riwayatnya dalam beberapa waktu terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama tim Nas Senior, Rizky Rido didapuk sebagai kapten tim ketika berada pandangan tim Nas Vietnam pada Maret 2024. Kalau telak dari PSS, pertahanan RMA FC jadi titik lemah. RMA FC menelan kekalahan telak pada pekan ke-31 BR di Liga 1, 2023-2024. Mereka takluk satu empat dari PSS Lehmann di Stadion Manhan Solo, Senin 15 April 2024. Padahal tim pesutan Witteto Jahyono Putro ini berharap meraih kemenangan demi lepas dari zona degradasi, karena PSS merupakan klub pesaing yang sedang berjuang menghindari zona merah. Dekat kekalahan ini, RMA terpaku diurutan 16 dengan 31 poin. Dari segi permainan, sebenarnya RMA memberikan perlawanan, terutama hingga pertengahan babak kedua, sempat gol ajak riak RMA bisa membalas dengan tendangan bebas Charles Almeida. Tapi justru dari sini petangka terjadi, pemain RMA mulai berambisi menang dan lebih fokus menyerang ketimbang bertahan. Ini yang membuat lini belakang RMA jadi sorotan, sepertinya mereka kehilangan konsentrasi. Komunikasi antara pemain juga tidak berjalan lancar. Bahkan Julian Guevara juga sempat melakukan gol bunuh diri. Nick Whippers sebut Persibandum seharusnya menang atas Persita Tangerang. Bank Persibandum, Nick Whippers menyebut seharusnya tim yang menang atas Persita Tangerang. Sayangnya, lengkapkan ke-31 Liga 1, 2023-2024 itu, berakhir dengan skor 3-3, Senin 15 April sore waktu Indonesia Barat. Whippers bahkan melihat seharusnya Persib bisa mencetak 4 gol dan memimpin 4-0 di 30 menit babak pertama. Namun, Bangung Bandung ini hanya mampu unggul 2-0 melalui Bri Hariyati di menit ke-5 dan Ciro Alves di menit ke-24. Bank Bernamar Punggung 2 itu terlihat permainan di babak pertama Cemerlang, namun jika 4 gol berhasil disarangkan, tentu hasil akhir pertanian di Stadion Kapten Iwayan Dipta Janjar Bali itu akan berbeda. Benar saja, memasuki babak kedua, Gawang Persib mengalami 2 kali kebobolan melalui Irsyad Mahulana di Manit di menit ke-49 dan penalti Ramiro Ferrigonzi di menit ke-58. Meski sempat tunggul kembali melalui Davida Silva di menit ke-90, Persita mampu membalasnya melalui Wahreza Sudin. Tom Haye bawa Heron Van tundukkan Heracles dan jadi MOTM. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye membantu Heron Van mengalahkan Heracles di pentas R Divisi dan jadi man of the match di pertandingan tersebut. Heron Van bertamu ke markas Heracles di pekan ke-30 R Divisi 2023-2024 di RV Arsito pada hari Minggu 15 April 2024 kemarin. Haye menjadi starter di laga tersebut, gelandang 29 tahun itu tampil jamik. Ia menyumbangkan 1 asis untuk terciptanya goal Pele Van Ammersport. Goal itu tercipta dari skapa bola mati sepak pojok. Bola umpan Haye dari sisi kiri gawang disambut tundukkan Pele di area tengah kotak penalti. Goal tersebut membantu Heron Van menang atas Heracles. Mereka unggul dengan skor 0-2. Performa Tom Haye sendiri sangat mengesankan. Ia bahkan menjadi man of the match alias pemain terbaik di laga itu. Sementara itu dari laman West Court, Haye mendapat rating 8,37. Rating itu jauh di atas pemain lainnya. Cerita Sintayong, timnas U23 bawa berputar-putar dari hotel ke stadion. Jurigaan telah terjun sejak awal ketika timnas Indonesia U23 melawan Qatar U23 di Biala Asia U23 2004. Bukan hanya wasit, perjalanan skuad Garuda muda juga diganggu. Pelati timnas Indonesia U23 Sintayong menceritakan apa yang dialami timnya sebelum menghadapi Qatar. Waktu tempuh dari hotel menuju stadion yang biasanya 7 menit, tapi menjadi 25 menit. Timnas Indonesia U23 terpaksa bertukuk lutut 02 dari Qatar di Jasim bin Hamad Stadium Alrayan pada Senin 15 April, malam waktu Indonesia Barat dalam melaga pertama grup up, Yala Asia U23 2024. Selain itu, timnas Indonesia U23 seolah dikerjai oleh wasit asal Yordania Nasrullo Kabirov, yang beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan skuad Garuda muda, termasuk kartu merah Ifar Jenner. Nasrullo Kabirov memberikan kartu kuning kedua kepada Ifar pada menit ke-46, padahal gelandang berusia 20 tahun itu tidak melakukan pelanggaran keras terhadap back Qatar. Saya Fildin Hassan Fadlala